Halo teman-teman, semoga kalian sehat semua, gue dengan Om Moped, kita akan bahas video Q1S Upgrade Oke, mengenai spesifikasi dari video Q1S ini, gue udah upgrade, jadi bukan standar lagi Ini udah melakukan upgrade yang cukup banyak, tapi tetap konsep yang saya pilih adalah minimalis Jadi bisa kita lihat dari sini kaki-kaki, dan saya udah ganti juga cakram, rotor, pake floating, tengahnya warna merah, supaya matching Dan kaliper, gue udah pake Magura MT5E, dibalut sama spiral cable, yang membuat tampilan jadi lebih rapi dan elegan Ya, dari mesin, gue pake HM Motor 2600 Double Line, yang menghasilkan tenaga sampai dengan top speed 80 km per jam Dan dari segi power, baterai saya pake LG, LG 60V 21A, yang bisa kita ride sampai dengan 50-55 km, tergantung dari kondisi jalan dan berat Oke, dari baterai, kita tentu harus charge, posisinya saya letakkan di sini, jadi kalian bebas Kalau mau upgrade, baterai bisa letakkan di bagian atas, seperti saya ini, bisa juga di bawah sini, bisa di bagian belakang sini, atau di depan sini, tergantung Kesukaan dan konsep dari video kalian, ya Untuk lama charge dari baterai yang saya pake ini, LG 60V 21A, kalau kita menggunakan charger 3A, cukup dengan waktu 4 jam Dari 15% sampai ke 100% itu udah full Jadi tergantung dari charger yang kalian punya, ya, mau dari 1,7A, 2A, 3A, bahkan sampai 5A, bahkan sampai 6,5A itu sangat mempengaruhi dari lampak charge-nya Tergantung dari charger yang kalian pilih, tapi yang sudah pasti harus 67,2V charger-nya Ukuran ban, ini dia punya ukuran pelak ya, bukan ban ya, pelaknya adalah 12 inch Kalau dibandingkan dengan skuter pada umumnya, ini termasuk lebih besar dari electric skuter Jadi lebih stabil, ya, lebih stabil Juga ditunjang oleh shockbacker di sini Shockbackernya kebenaran yang ini juga saya udah upgrade, pake spring, dan bisa rebound Untuk ukuran kali per tor dari disc brake ini adalah 160 mili Jadi cukup untuk membuat pengereman kita di video ini pakem Ukuran ban sendiri di video ini, dia pake 12 x 3 inch Karena ini saya udah upgrade ya, aslinya ukurannya 12 inch x 2 x 1 x 4 Pengendaraan sudah sangat enak, baik di jalan mulus, di asfal, di beton, di puffing block, atau bahkan di off-road yang ringan ya Ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita riding Dan ditunjang juga oleh rotor sebesar 160 mili Dan di sini saya sudah ganti pake Magura Brake MT5e Yang membuat video ini jadi lebih pakem berkendara kita ini dalam kecepatan tinggi Lebih safety dalam pengereman Oke, teman-teman, mengenai desain yang subjektif bagi setiap orang Menurut saya pribadi, desain video ini imut, kecil, mudah dikendarai oleh setiap orang Mulai dari anak umur 10 tahun ke atas Laki-laki, perempuan Dan sangat mudah sekali untuk dimodifikasi, baik dari estetikanya, dari powernya, dari baterainya Bisa kita olah sedemikian rupa, kita sesuaikan dengan konsep yang kita inginkan Walaupun imut seperti ini, safety berkendarannya tetap ada, tetap mumpuni Menurut saya pribadi, sangat mudah dibawa untuk mobilitas kita, untuk portability-nya Karena ini bisa dilipat, untuk kita taruh di kolong meja ya, atau di kita masukkan ke mobil Di video Q1S ini, dari fitur keamanan untuk scooter, dia sudah dilengkapi dengan remote control Yang berfungsi untuk mengaktifkan video ini, mematikan, mencari video di mana kita parkir, dan alarm Jadi kalau alarm itu diaktifkan, video kita disentuh orang itu akan berbunyi Jadi cukup aman buat kita bawa atau parkir di tempat-tempat yang ramai atau yang agak riskan Jadi teman-teman tidak usah khawatir tentang throttle atau gas Di video ini, dia sudah ada electronic cut Jadi ketika kita menekan tuas rem, ini sudah meng-cut throttle Jadi tidak akan bisa digas Kalau misalnya kita sedang berkendara, kita tekan tuas rem, otomatis gas tidak akan berfungsi Sampai kita lepas lagi tuas rem, baru kita bisa gas lagi Untuk video ini, rasa berkendara yang saya pribadi rasakan sangat menyenangkan Jadi dengan e-scooter yang sekecil ini, sekompak ini, kita bisa duduk dengan santai Sangat recommended untuk penggunaan sehari-hari, untuk jarak dekat maupun jarak sedang Tapi yang perlu kalian menjadi perhatian, wheelbase antara ban roda depan dan roda belakang itu pendek Jadi kita tidak bisa melakukan manuver throttle secara mendadak Karena akan mengibatkan jumping Untuk like and dislike, like-nya dulu ya teman-teman Yang saya suka dari video ini, selain dia mungil, cute, juga dia sangat mudah sekali dimodifikasi Itu poin plus-nya dari video ini Dislike-nya sebetulnya hampir tidak ada sih ya, hanya wheelbase-nya saja yang terlalu pendek Jadi kalau kita sudah upgrade ke speed yang lebih tinggi dari standarnya Itu harus lebih berhati-hati dalam menekan throttle Untuk video Q1S ini bisa kalian dapatkan seharga Rp 8.500.000 Untuk siapa sih video ini cocoknya? Cocok untuk semua kalangan, maksudnya semua usia ya Mulai dari usia 10 tahun ke atas Untuk wanita, untuk ibu rumah tangga, untuk anak-anak, untuk bapaknya, untuk remaja, sangat cocok Oke teman-teman, sampai disini dulu pembahasan dari video Q1S upgrade Jika kalian ada komen silahkan tulis di kolom komentar Jika video ini bermanfaat silahkan di-share Salam satu baterai Keep riding Terima kasih telah menonton